Disini ada pilihan layer, kebetulan disini settingan utamanya adalah di normal Jadi ketika kita geser naik turun atau kita pilih disini beberapa efeknya Efeknya itu akan sudah kelihatan, jadi misalnya kita pilih linear light Hai semua, jumpa lagi di kelas menggambar Kali ini aku akan berbagi tips membuat gambar menjadi glowing Jadi dengan memaksimalkan efek pada menu layer Nah jadi nanti akan kita lebih fokuskan ke layarnya biar bisa lebih glow up atau lebih menyala gitu berpendar Meskipun di brush sendiri kita ada yang namanya luminance ya Jadi ketika kita menggunakan luminance disana itu dia akan terlihat glowing sendiri seperti ini Jadi semakin banyak digores dia akan semakin glow up seperti ini Apalagi kalau backgroundnya dikasih warna hitam atau warna gelap akan terlihat lebih percaya lagi Nah jadi kita akan selain pakai itu kita akan lebih memaksimalkan ke efek layarnya nanti Nah kita akan membuat gambar kristal disini Jadi objek yang sangat mudah untuk dibikin menyala atau menggilap seperti itu Nah kita bikin bentuk dasarnya dulu Kita ke brush Kita ke brush biasa ya Aku biasanya pakai monoline Kenapa aku pakai monoline? Karena monoline ini garisnya itu kuat ya Jadi kalau kita pakai technical pen Biasanya garisnya ada yang bocor garisnya Jadi aku kasih lihat kalau ini pakai Apa itu namanya? Monoline kalau pakai technical Misalnya Tuh bocor Jadi kita akan bikin bentuk dasar dari kristalnya dulu ya Ini sekalian buat background gambarnya Jadi kita buat kristal yang sederhana Ambil objeknya seperti ini Kita haluskan Setelah kita haluskan jadinya akan seperti ini Ini adalah bentuk dasarnya Dan kita akan membuat bayangannya Nah jadi kita duplikasi saja Kita duplicate Kemudian kita clipping mask Supaya tahu Objeknya ini nanti ada di dalamnya Objek utama Dan tidak melebar ketika kita warnai bagian dalamnya Kita bikin shadingnya kurang lebih kayak gini ya Sederhana saja Nanti kita sesuaikan lagi Kita adjust sesuai dengan Kemiripan dengan aslinya Senatural mungkin Jadi setelah selesai seperti ini Jadi sebenarnya kita sudah bisa memainkan efek layarnya ya Jadi disini ada pilihan layer Kebetulan disini settingan utamanya adalah di normal Jadi ketika kita geser naik turun Atau kita pilih disini beberapa efeknya Efeknya itu akan sudah kelihatan Jadi misalnya kita pilih linear light Jadi sudah kelihatan bahwasannya Layarnya itu sudah berfungsi untuk mengubah efek dari gambar ya Jadi bisa dilihat disini sudah kelihatan berpendar Padahal kita cuma geser efeknya saja Cuma kita pilih efeknya saja Nah Kurang lebih seperti itu Jadi kita pilih yang Pin light ya Pin light yang seperti ini Ini juga dasarnya ya Jadi nanti kita Lanjutkan ke efek-efek berikutnya Jadi kita akan memberikan efek lagi ya Dengan layer baru Kita bikin layer baru Kemudian kita clip lagi ke bawahnya Jadi Ya seperti ini Jadi nanti A2 ini sudah terclip ke sini Jadi nanti Apapun garis yang kita bikin disini Dia tidak akan keluar dari objek utamanya yang disini ya Nah Jadi kita bikin efek hard shadownya Jadi Mungkin seperti ini Jadi selanjutnya kita bikin efek baru ya Kita bikin new layer Kemudian kita Jangan lupa kita clipping mask Seperti ini Dan disini kita bikin efek Kilau Jadi kalau sudah seperti ini Tinggal kita sesuaikan di opacity Opacity ini tingkat transparansinya Kita coba 44 Jadi supaya dia kelihatan ya Tuh Kalau kita opacity-nya kita turunkan Kan dia Apa itu namanya Kelihatan Bawahnya Kelihatan juga Nah Untuk efek layer-nya Kita pilih Yang screen Ya screen seperti ini Jadi disini kan ada banyak Kita pilih yang screen Like this Kita oke Nah Berikutnya kita bikin shading disini ya Pakaian atasnya ya Pakai warna Below gelap Dark blue kayak gini Jadi kita bikin new layer Jangan lupa kita clipping mask Supaya gak keluar area Warnanya Pakai soft brush Dan Kita sesuaikan brushnya Jangan terlalu besar Ya kurang lebih kayak gini Dan untuk backgroundnya Supaya lebih dramatis Kita kasih warna yang berlawanan ya Kita kasih warna yang Lebih gelap Kita pilih background color Dan kita pilih warna hijau gelap Kurang lebih nanti jadinya akan seperti ini Berikutnya kita kasih efek Sedikit glowing ya Jadi pakai brush Soft brush Tetap Dan warnanya kita pakai Biru Cerah Ya kurang lebih seperti ini Jadi selanjutnya kita kasih Kilauan warna putih Disini ya Jadi dengan brush monoline Dan kita bikin layer baru Jangan lupa di clipping mask Seperti ini Warnanya putih Putih Asli Jadi kurang lebih jadinya Kayak gini ya Kita masuk ke tahap selanjutnya Ya kurang lebih hasil seperti ini Tadi sudah aku speed up ya Gambarnya Jadi disini kita sudah jadi Satu buah shading Light shading Bayangan cahaya Kemudian kita juga sudah jadi Bayangan kaca seperti ini Terus kita tambahkan sedikit lighting Terus kita tambahkan sedikit Apa itu Cahaya pendar Kemudian kita tambahkan Sprinkle kayak gini Jadi sprinkle ini ada di Ada di luminance ya Jadi kalau kalian mau flare Dengan warna putih tentunya Nah disini kalian bisa bikin Ya seperti itu Ini tinggal disesuaikan saja Akurannya Ya Kemudian kita punya Sedikit lightning disini Kita lightningnya pakai Light brush Jadi menggunakan warna Biru Light paint Sorry Menggunakan warna biru Seperti itu Kurang lebih Jadi kurang lebih hasilnya Seperti ini Setelah selesai Semuanya Nah Jadi aku tekankan lagi ya Kesimpulannya ya Bahwasannya di tiap layer ini Kita memiliki Menu-menu Yang tersembunyi Jadi menunya itu ada dua Di setiap layarnya Jadi disini bisa kalian lihat Bahwasannya disini ada tanda ya Kalau N ini normal 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 Tipe layarnya normal Kalau A ini Bisa kita lihat A ini adding Jadi kalau kita Keser Nah bisa kelihatan bedanya Warna yang ditambahkan Secara bertingkat Dan lain sebagainya Ada Adding Ada adding Kemudian ada D nya Adalah D5 Jadi warna yang dipecah Dan seterusnya Jadi Tiap layarnya itu Ketika kita Rubah Jenisnya Dia itu akan ada Kodenya seperti ini Biasanya adalah N ya Pakai normal ya Tapi setelah kita Rubah Layarnya Dia akan ada Tandanya Hurufnya akan berubah Seperti itu Dan di menu layar ini Selain ada yang namanya Jenis layarnya Kita juga ada opacity Ada dua itu ya Kesimpulan untuk Pertemuan kita hari ini Ya Kurang lebih seperti itu Tutorial kita Untuk hari ini Memahami Lebih dalam Tentang Layar Makasih sudah Buat yang sudah Nonton Kita Jumpa di lain Kesempatan Goodbye dulu See you Jangan lupa subscribe Buat yang belum Goodbye Thank you for watching